Intro Pemirsa Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara 6 Kelurahan Bambura, Medan, Sumatera Utara selasa siang meninggal dunia. Ya, Firmanto diduga meninggal dunia akibat kelelahan dalam tugas menjelang hari pemilihan umum. Di dua kelelahan dan kerap bulan tengah malam menjelang hari pencoblosan ke KPP STPS 6 Kelurahan Bambura, Kecepatan Medan, Baru, Kota, Medan selasa siang meninggal dunia. Firmanto tiba-tiba mengalami sesak nafas saat berada di dalam kamarnya. Sayangnya nyawa Firmanto tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Meski demikian pihak warga mengaku almarhum tidak memiliki riwayat penyakit. Menurut anaknya Adam, ayahnya yang merupakan KPP STPS 6 tersebut berencana bertugas di hari pencoblosan. Namun, kerap padatnya aktivitas mengurus TPS membuat Firmanto kerap kelelahan. Di kantor lurah, sampai jam 3 pagi kadang dia pulang, pun lanjut lagi buka warga kop, kadang. Meninggalnya di kamar, di kamar sendiri. Enggak, lagi memang tadi pagi dia pulang jam 4, baru dia istirahat bentar, jam 8 dia bangun, enggak lama dia ngeluh sesak uang. Lalu sesak, habis itu mengadak lagi. Diketahui para petugas KPPS di Kecamatan Medan Baru sudah mulai bekerja sejak dilantik pada akhir Januari lalu. Para petugas mulai bekerja membagikan formulir C6 yang merupakan surat pemberitahuan yang diberikan kepada para pemilik hingga mendirikan TPS. Dari Medan Sumatera Utara, Adipala Paharahab, AI News, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.